Berita selanjutnya, pemirsa guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kudus. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melakukan screening di Pasar Kliwon dan Masjid Menara Kudus melalui rapid test. Untuk mencegah penularan penyebaran wabah COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus melakukan screening awal di Pasar Kliwon Kudus dan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Bertempat di Masjid Menara Kudus, puluhan jamaah antusias melakukan screening kesehatan virus corona dengan rapid test. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, screening kesehatan dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Hal ini menindak lanjuti banyaknya tenaga medis yang reaktif. Selain itu, sebagai upaya agar lebih cepat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebenarnya ada 100 marketing untuk sampel dari jamaah masjid di Masjid Menara Kudus. Tadi di Pasar, tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, kita harapkan sekaligus sosialisasi untuk physical distancing. Sementara itu, salah satu jamaah yang ikut dalam screening cukup senang dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Karena dengan diadakannya rapid test secara gratis, masyarakat yang ragu akan status kesehatannya menjadi jelas. COVID-19 atau tidak, jadi bisa diketahui lewat kemurusan seperti ini. Terus, karena fisikannya, jadi tanpa orang-orang itu berjang, langsung ke rumah sakit. Jadi, mengakibatkan sesak-sesakan di rumah sakit. Justru menimbulkan bisa kesehatannya malah berkurang. Jadi, lebih baik seperti ini. Dari screening awal, Dinas Kesehatan membuka 100 rapid test di Pasar Kliwon dan 100 rapid test di Masjid Al-Aqsa. Diketahui hasil rapid di Pasar Kliwon tersebut terdapat 8 orang hasil reaktif. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.